Intro Cerita diawali dengan pria bernama Seth, ia adalah orang yang tak pandai bergaul secara sosial dan tinggal sendirian. Di pagi hari, Seth bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk bekerja. Seth adalah pria introvert yang bekerja di sebuah pusat kendali hewan, tugasnya adalah merawat hewan yang dipelihara di sana. Meskipun Seth sangat introvert, Seth mencintai pekerjaannya dan ia sangat dekat dengan hewan-hewan di tempat itu. Suatu hari, ketika kembali ke rumah, Seth mengenali wajah yang tak asing baginya, yaitu teman sekelas SMA-nya bernama Holly Garling yang menumpang bis yang sama. Seth sangat menyukai Holly saat di SMA, ia lalu mendekatinya dengan menyebutkan namanya. Tetapi Holly tidak mengenali Seth, sehingga Seth bercerita bahwa mereka dulu adalah teman sekelas. Holly sedang memegang sebuah buku diari, Seth bertanya apa yang Holly lakukan, dan Holly menjawab jika ia mencatat kehidupan sehari-harinya. Kemudian, bis berhenti di suatu tempat, dan Holly turun dari bis. Saat Seth tiba di rumah, Seth mulai mencari sosok Holly di media sosial. Seth menemukan profilnya, dan melihat bahwa status Holly adalah single. Keesokan harinya, Seth meminta saran dari penjaga keamanan bernama Ned. Ned menyuruh Seth untuk percaya diri, agar bisa mendekati wanita impiannya. Lalu, seorang perawat menyelah percakapan mereka. Ia menyuruh Seth untuk membawa seekor anjing pada dokter. Diketahui bahwa anjing itu sudah terlalu tua dan sakit-sakitan, sehingga dokter memutuskan untuk melenyapkannya demi memotong biaya pengeluaran. Seth protes pada dokter, namun dokter menyuruh Seth untuk membawa anjing tersebut pulang bersamanya. Tapi karena Seth tidak bisa merawat anjing itu, ia pun dengan enggan menerima tindakan dokter. Di sebuah ruangan, dokter memulai proses utanisasi dengan menyuntikkan zat mematikan kepada hewan malang itu, dan hewan itu pun segera berhenti bernafas. Seth merasa sangat bersalah, tetapi ia tidak mampu melakukan apapun. Setelah itu, Seth membawa tubuh anjing tersebut dan membakarnya, kemudian mengambil kartu namanya dari kandang. Saat ia sedang melakukan pekerjaannya, Seth memperhatikan sebuah ruangan misterius dan pergi memeriksanya karena merasa penasaran. Kini, Seth sedang berada di rumah, ia terus melihat foto-foto Holly secara online. Seth mulai mencatat apa kesukaan dan tidak sukaan Holly, serta menghafalkannya agar membuat Holly terkesan. Dengan tujuan mendapatkan perhatiannya, Seth sengaja pergi ke restoran di mana Holly bekerja sebagai seorang pelayan. Holly terlihat sangat cantik, dan sekali lagi Seth mencoba mendekatinya. Namun, Holly tidak mengenalinya, sehingga Seth mengingatkannya kembali bahwa mereka bertemu di bis waktu itu, dan mereka adalah teman sekelas. Seth kemudian mengundang Holly ke sebuah konser musik. Namun, Holly merasa tidak nyaman dan mengabaikan Seth. Holly merasa janggal, karena Seth mengetahui begitu banyak tentang dirinya. Di malam hari ketika Holly kembali ke rumah, Holly merasa ada seseorang sedang mengikutinya, dan tentu saja itu adalah Seth. Saat Holly tiba di rumah, ia memberitahu temannya bernama Claire jika seseorang sedang mengikutinya. Namun, Claire menganggap jika Holly hanya bercanda saja. Beberapa saat kemudian, Holly mendapat panggilan telpon dari mantan pacarnya yang sedang mabuk bernama Eric. Ia berkata bahwa ia sangat merindukan Holly. Kesokan harinya di tempat kerja, Holly menerima karangan bunga. Ia mengira karangan bunga itu berasal dari Eric. Holly lalu pergi ke bar tempat Eric bekerja, dan Eric mengatakan bahwa karangan bunga itu bukanlah darinya. Merasa bingung, Holly pergi keluar untuk merokok, dan saat itulah Holly didekati oleh Seth yang telah mengikutinya. Holly mengkonfrontasi Seth, dan Seth mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang mengirim bunga tersebut. Holly berfikir jika Seth adalah seorang psikopat, dan memintanya agar tidak mengganggunya. Namun, Seth tidak mau menerima penolakan dari Holly, sehingga terjadi konfrontasi secara fisik. Untungnya Eric tiba tepat waktu, ia pun melempar Seth keluar dari bar. Tak sengaja, Seth melihat buku diari Holly yang terjatuh saat mereka bertengkar. Seth menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk membaca buku diari milik Holly. Di tempat kerja, Seth kembali menuju ke ruangan misterius yang ia temukan beberapa hari lalu. Ruangan itu berada di bawah tanah, dan dulunya dijadikan tempat penampungan hewan. Seth berencana membuat kandang dengan menggunakan rangka baja. Ia pun membawa peralatan dan meniru pembuatan kandang dari internet. Pria psikopat yang kesepian itu, pastinya sudah mempunyai rencana jahat di dalam pikirannya. Selanjutnya, Seth mencuri beberapa obat penenang dari ruang medis, dan ketika ia kembali ke rumah, ia menyuntikkan pada dirinya sendiri untuk mencoba dan melihat apakah obat itu bekerja pada manusia. Segera setelah Seth menyuntikkan obat tersebut, ia pun jatuh pingsan dari tempat tidur. Keesokan harinya ketika Seth kembali pada keadaan normal, Seth mengikuti Holly pulang dan masuk ke kamarnya. Ia menggunakan obat penenang yang sama untuk membuatnya pingsan, lalu menculiknya dan memasukkannya ke dalam kotak besar. Selanjutnya, Seth membawa kotak itu ke pusat kendali hewan. Namun Seth dihentikan oleh Ned, yang bertanya apa yang ada di dalam kotak tersebut. Tetapi, Seth berhasil mengalihkan perhatian Ned. Ia menyeret kotak di mana Holly berada di dalamnya, dan membawanya ke ruangan misterius. Seth memasukkan Holly ke kandang yang telah ia persiapkan di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Holly akhirnya tersadar dari obat penenang dan mendapati dirinya terkunci di dalam kandang hewan. Ia ketakutan dan berteriak kencang meminta pertolongan. Holly mencoba membuka gembok, namun malah mematahkan kuku jarinya. Karena ruangan itu berada di bawah tanah dan binatang-binatang terus menggonggong, maka suara Holly tersamarkan dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Tak lama kemudian, Seth tiba di sana. Ia memberinya pot kecil untuk digunakan sebagai toilet. Holly kaget melihat Seth. Ia pun memohon pada Seth agar membiarkannya keluar. Tapi, Seth memberitahu Holly, ia melakukan hal ini demi kebaikan Holly sendiri. Setelah itu Seth meninggalkan Holly sendirian di sana. Kesokan harinya, Seth memeriksa keadaan Holly. Ia juga memberinya makanan dan air. Setelah itu ia meninggalkannya sendirian, meskipun Holly terus memohon agar mengeluarkannya. Merasa frustasi, Holly mulai berbicara pada dirinya sendiri, hingga berimajinasi dengan sosok Claire temannya. Suatu hari, saat Holly menggunakan pot untuk buang air kecil, seekor tikus berlari ke arahnya. Awalnya Holly begitu panik, tapi kemudian Holly menghabisi tikus itu dengan kakinya. Kesokan harinya saat Seth datang lagi, Holly bertanya apakah Seth akan menghabisinya. Seth menjawab bahwa ia tidak akan melakukan hal itu. Dan Seth terus berkata bahwa ia mengurung Holly demi kebaikannya. Seth memberitahu Holly, bahwa ia jatuh cinta padanya saat pertama kali ia melihat Holly. Sekarang ia akhirnya memiliki Holly, dan pastinya ia tidak akan melepaskannya. Saat Seth pergi dari ruang bawah tanah, ia bertemu dengan Ned yang bertanya apa yang Seth lakukan di ruang bawah tanah. Seth berhasil berbohong kali ini. Ia memberitahu rekan kerjanya bahwa ia berada di sana untuk memeriksa beberapa masalah pemeliharaan. Setelah membaca buku diari Holly, Seth mengetahui bahwa Eric telah tidur dengan Claire. Di masa lalu di dalam mobil, Holly dengan marah mengkonfrontasi Claire tentang hubungan gelapnya bersama Eric sambil mengendarai mobil. Holly melaju mobilnya dengan kencang, hingga mereka ditabrak oleh truk. Meskipun terluka Claire masih selamat, tetapi Holly menikamnya secara fatal dengan pecahan kaca, dan kematian Claire dinyatakan sebagai kecelakaan. Setelah kejadian tragis itu, Holly selama ini berhalusinasi dan berbicara pada sosok Claire yang sudah tak ada. Ternyata, Holly telah melakukan serangkaian penghilangan nyawa dan menulis semua peristiwa mengerikan di dalam diarinya. Inilah alasan Seth selalu berkata ia mengurung Holly demi kebaikannya, karena ia ingin mencegah Holly menyakiti orang lain lagi. Keesokan harinya, Seth mengkonfrontasi Holly tentang penghilangan nyawa yang Holly lakukan. Namun Holly menjawab bahwa semua itu hanyalah cerita fiksi yang tidak benar. Tetapi, Seth mengungkapkan bahwa ia pergi ke kantor polisi untuk memeriksa bagaimana Claire meninggal, dan Seth menemukan kejadian Claire meninggal sama persis dengan apa yang Holly tulis di buku diarinya. Bukan itu saja, Seth juga mengikuti Holly selama beberapa waktu, dan menemukan Holly menjadi pembunuh berantai setelah kematian Claire yang disengaja. Juga terungkap bahwa Holly telah menghabisi seorang pria dengan mencekiknya dan korban lain dengan cara dibakar. Seth mengatakan, Holly adalah pembunuh berantai psikopat, dan ini adalah alasan mengapa Seth menculik dan mengunci Holly di dalam kandang. Setelah mengungkapkan semua kejadian, Seth pun meninggalkan Holly sendirian. Selama beberapa hari berikutnya, Mereka terlibat dalam permainan pikiran psikologis dalam melawan satu sama lain. Holly mulai membuat rencana untuk menarik pikiran Seth. Holly berkata bahwa ia menghabisi orang lain hanya untuk kesenangan. Holly bahkan bersikap lembut dalam mencoba mendapatkan rasa kasihan. Tetapi Seth mengenal Holly dengan baik dari tulisannya, sehingga Seth menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Holly kemudian mulai membenturkan kepalanya di dalam kandang, dan berkata jika ia meninggal di sana, maka Seth akan ditangkap serta tidak akan pernah bisa keluar dari kekacauan ini. Merasa terintimidasi oleh perilaku Holly, Seth memutuskan untuk meninggalkan Holly sendirian lagi. Seth tidak mengunjungi Holly selama beberapa hari berikutnya, dan ketika Seth akhirnya kembali, Holly meminta Seth sesuatu untuk dimakan. Seth menjawab, ia sengaja menyiksa Holly dengan tidak memberinya makanan, karena ancaman Holly beberapa hari yang lalu padanya. Meskipun begitu, Seth akhirnya memutuskan untuk memberi Holly makanan, setelah Holly berhasil memanipulasi Seth dengan suara manisnya. Saat Seth keluar dari ruang bawah tanah, Ned yang curiga mengikuti Seth dan menemukan keberadaan Holly. Namun, Holly sengaja mengalihkan perhatian Ned, agar Seth memiliki waktu untuk memukulnya. Dengan memanipulasi Seth, Holly mendesak Seth untuk menghabisi nyawa Ned menggunakan batu blok yang keras, hingga Ned yang malang tewas di lantai. Holly kemudian tertawa mengejek. Ia memberi tahu Seth bahwa sekarang ia telah menjadikan Seth sama sepertinya, yaitu seorang pembunuh. Seth mulai ketakutan setelah menyadari apa yang telah ia lakukan di bawah pengaruh Holly. Holly lalu memberi tahu Seth tentang bagaimana cara membuang mayat. Holly menyuruh Seth untuk mencabut giginya terlebih dahulu, karena dengan cara ini tubuh Ned tidak bisa diidentifikasi. Setelah itu, Holly menyuruh Ned untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan memberikannya pada anjing-anjing. Seth terus mengikuti instruksi Holly. Ia bahkan membakar sisa tubuh Ned. Tak hanya itu, Seth juga menghilangkan sidik jari Ned di banyak tempat. Namun hilangnya Ned secara misterius, tidak lupu dari perhatian polisi. Polisi memulai penyelidikan mereka dengan menginterogasi semua orang di tempat kerja. Saat mereka menginterogasi Seth, mereka mulai curiga padanya. Mereka bahkan menempatkannya sebagai orang yang dicurigai. Setelah melihat cara Seth merespon pertanyaan dari petugas. Sementara itu, Seth yakin bahwa ia dan Holly bisa menjalin hubungan cinta berdasarkan kesamaan dalam tindakan keji mereka. Untuk membuktikan cintanya pada Holly, Seth bahkan berani memotong jaringnya sendiri. Kemudian, Holly mengambil pisau, lalu mengancam akan menghabisi dirinya sendiri jika Seth tidak membuka pintu kandang. Karena tak memiliki pilihan, Seth akhirnya membebaskan Holly. Holly yang manipulatif memberi tahu Seth, bahwa ia percaya Seth mencintainya sepenuh hati, dan ia pun sebaliknya mencintai Seth. Mereka berdua pun berciuman sebelum Holly memotong tenggorokan Seth. Kini, Holly berhasil melarikan diri dari tempat itu. Beberapa bulan telah berlalu, terlihat Holly menjalin hubungan kembali bersama Eric. Rupanya, tulisan kejadian dari buku diarinya telah diterbitkan oleh perusahaan produksi. Namun, Holly menemukan bukti jika Eric telah berselingkuh lagi, tapi kali ini ia tidak ingin melakukan apapun. Tetapi, Holly malah pergi ke sebuah gudang terbengkalai, tempat di mana Seth telah ditempatkan di dalam sebuah kandang. Seth ternyata masih hidup, tapi ia diintimidasi dan disiksa secara mengerikan. Seth juga bisu, karena cedera ditenggorokannya akibat ulah Holly. Holly berterima kasih pada Seth, karena telah menyelamatkannya, dan membiarkan Holly mengeluarkan semua dorongan jahatnya untuk menyakiti orang lain, kini dilimpahkan pada diri Seth sebagai gantinya. Terima kasih telah menonton!